Halo semua, gue Yozora Hari ini gue mau main Ancient Altar guys Nah ini line up yang gue pake di Ancient Altar Sebenernya ini mungkin bukan formasi terbaik ya guys Tapi ini gue pake karena ini nyaman banget Gue bisa autoin ini dan ini gak bakal overkill atau overdamage Gue pake formasi ini, gue autoin ini bossnya gak bakal mati dalam satu tiket Karena kenapa? Karena disini nadilusnya gak go build guys Ini masih putih nadilusnya Dan exrepentnya ini cuma plus 10 Jadi ini paling mentok, damage nya 60m lah Nah buat temen-temen yang bingung Kenapa bang, kok gak mau satu tiket menang? Karena gini, kalau di Ancient Altar Kalau kita udah kuat ngelawan Hell ya Yang paling bagus buat dapetin reward terbanyak Itu dengan 2 tiket kita pake buat ngelain Hell 1 tiket kita pake buat Hard 1 tiket kita pake buat ngelain Normal Dan 1 tiket buat kita pake ngelain Easy Nah kalau kita pake 1 tiket doang buat ngelain Hell Justru hadiah yang kita dapet itu lebih sedikit guys Jadi sebaiknya kita pake 2 tiket buat ngelain Hell Supaya kita dapet hadiah lebih banyak Oke Nah ini formasi atau hero-hero yang gue pake Buat ngadepin boss-bossnya ya masing-masing Ini tim pertama Tim kedua Dan ini tim ketiga Bentar gue geser kameranya dulu deh ya Udah keliatan kan sekarang prototype sama komendernya Nah ini gue sekedar tips aja Buat lo yang masih kesulitan ngelawan Hell Yang pertama Build timnya dari tim kedua dulu guys Ini tim 1 cuekin aja Kalau emang kalian masih belum kuat Pake 1 hero aja gak apa-apa Fokus sama tim keduanya Karena tim keduanya ini yang bikin Damage kita ke tim 3 ini jadi kurang Buat ke boss ketiga maksudnya sorry Tapi kalau boss kedua ini mati Damage kita ke boss ketiga itu pasti Berasa lah gede banget gitu Untuk tim kedua setupnya sebenernya gampang Pertama Gak usah bawa healer gak apa-apa Yang paling penting ini Yang pertama nih Summoner Disini gue pake Kalaza Dan gue buildnya Fokus ke critical rate aja ya Karena setiap Setiap kali pukulannya keluar critical rate Si Kalaza ini bakal keluarin summon Dan summonnya ini berguna buat tumbalan dari Skill bossnya Disini kan bossnya punya skill 500% attack damage Prioritasnya ke summon Jadi kita wajib banget bawa summoner Di boss kedua ini Disini gue bawanya Kalaza Gue fokusnya sama critical rate Eclipse nya Karena gue gak peduli damage Disini damage gue ada bawa Si Emma Yang disupport sama si Rest Nah terus ini di depannya Gue taro tanker Tanker apa aja guys bisa Disini gue pakenya Bor Terus Gue pake Luke buat ngurangin Defense bossnya ya Ini bisa diganti sama atas juga Kalau mau Luke nya bisa ditaro di tim pertama Tapi ini gue taro nya di tim kedua Sebenernya gak terlalu pengaruh bagi gue Karena Ruboxnya udah gue udah bisa ngalahin gitu Jadi mau pake atas pake Luke Sama aja sih sebenernya bagi gue Makanya disini gue pake Luke Karena gue males Buat ganti-ganti talent lagi guys Nah kalau kalian udah Tim dua udah berhasil ngalahin Baru fokus ke tim tiga Nah kalau misalkan Tim satunya belum Belum kalah nih Gak bisa di kalahin Otomatis kan tim tiganya Bakal punya skill yang Skill yang sakit banget ya Yang mana ya Pokoknya skillnya dari Si boss ini lah Yang soul shock ini Yang ini ya Infernal bless apa Ya pokoknya itulah Skill dari boss pertama kan Kalau kita belum kill Dia bakal punya skillnya Dan itu bakal sakit banget Makanya Saran gue Bawa dua healer Tapi kalau memang udah bisa Ngalahin tim satu Sebenernya udah gak perlu Bawa dua healer lagi Ini karena dari awal Gue Udah pake dua healer Dan gue gak ganti-ganti Sampai sekarang Karena kalau diganti Damage dealer Gue takutnya Malah jadi Over damage Karena gue sering AFK Gue sering gue main Gue autoin Gue takutnya aja Gue lupa tau-tau Satu Satu tiket mati Kan sayang guys Makanya gue pake setup Kayak gini Dan yang terpenting Kita sampe 55m damage Jangan sampe kurang ya Kalau bisa 55m damage Dan itu udah Lebih dari cukup lah Mau di AFKin Mau di autoin Terserah itu Udah pasti Kita lolos Nah ini tim satu Gue Gue pake Ya sebenernya AOE aja sih Ini sebenernya bisa pake look Bagus juga ya Malah menurut gue Lebih bagus look Daripada pake Aniruda disini Tapi gue Tadi gue bilang Terserah itu Terserah itu Gue pake ke tim satu Tim dua gue Gue butuh Atas buat Damage reduction Eh sorry Buat defense Reduction Dan gue males Ganti-ganti talent Segala macem Ganti equip lagi Karena Atas gue Nggak gue equipin Gue cuma Fokus equipin Hero-hero yang Gue bener-bener Sering pake aja Nah ini Tim pertama gue Gue pake AOE AOE aja Ini juga healer Apa adanya Karena nggak ada healer lagi Healernya gue pake Di tim ketiga Biar damagenya Nggak terlalu gede Nah kurang lebih gitu guys Sekarang gue mau Coba Mainin ya Gue kalo pake Formasi ini Udah Udah bagi gue Gue udah nyaman banget sih Gue udah nggak takut Overkill Jadi gue tinggal Auto-in aja Gue tinggal-tinggal Damagenya Nggak bakal berlebihan Dan Nggak bakal kecil juga Oh iya Untuk Untuk boss ketiga Kalo lu Belum Belum Kuat ya Nggak usah Bawa tanker sih guys Bawa healer aja Dua biji Kayak tadi setup Yang gue Yang gue pake juga Dan bawa Tiga damage dealer Atau kalo kalian pake ema Kalian bawa Jadi supportnya tiga ya Sama race juga Damage dealernya dua Terserah bebas Sama aja Karena di ancient altar ini Lucunya ya Lucunya beda sama Mode lain Yang mana mode lain Kita pengen damage Gede-gedean Cepet-cepetan Kalo di ancient altar ini Kita kecepetan Kegedean malah rugi Anehnya gitu sih Gue gak tau kenapa Mereka Defnya setting kayak gitu Enaknya kalaza gini Dia Skill bayangannya Gak punya cooldown Yang penting tembakannya Critical Itu bakal keluar Sama ultimate nya Yang pasti ya Oke nah ini boss ketiganya Sebenernya kalo untuk Kaya level kayak gue gini Ini udah gak perlu Dua healer sih guys Cuma gue pake aja lah Dua healer Karena gue Takut overkill Damagenya Apa Overdamage Sorry Tapi kalo 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 ditungguin gini sih Sebenernya Banyak damage dealer Juga gak apa-apa sih Karena kan kita Kalo misalnya Damage yang kelebihan Kita tinggal matiin aja Autonya Cuma gue kadang-kadang Gue lupa Gue autoin Gue tinggal ke WC Begitu keluar Takut Sudah mau mati Tapi gue belum pernah Sekali Bersi Tidak 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 Anah Ancient Altar ini Hadiannya lumayan guys Kalo menurut gue Ada baiknya kalian Fokus ke Ancient Altar Ancient Altar ini Terutama pas awal-awal Emang kuncinya Di healer Terutama mas Rani Mungkin kalo gak ada Mas Rani Waktu awal-awal Kelit juga sih Buat main di altar Di boss terakhir nih Ini udah aman ya guys Di sisa 50M ini udah aman Bahkan biar mereka mati pun Gak masalah Gak jadi masalah Kayaknya gue mesti matiin deh Autonya deh Mungkin karena naik level kali ya Dari minggu kemarin Jadi kayaknya nih Berasanya lebih tinggi nih Kalo tadi autonya Gue nyalain terus Tapi tetep gak bakal Satu Satu kali jalan sih ya Paling Kayak 70 80M lah Tapi ini udah gue matiin Autonya jadi aman Oke guys Kayak gitu aja Kali ya Video gue Hari ini Untuk Ancient Altar Kalo kalian mau tanya-tanya Kalo ini aja Udah best score nih Berarti gue Besok mesti gue Ganti lagi nih Setupnya nih Mungkin Nadilus Gue cabut kali ya Gue ganti hero lain Karena damage nya Udah ketinggian lagi Kalo sandanya gue tadi AFK Takutnya bisa melebihi ya Takutnya bisa over damage Kita cek dulu ya Kripnya Tidak ada yang menarik guys Tidak ada yang menarik guys Ini lumayan Tapi status ininya jelek Ini kenapa statusnya bagus Bagian equip begituan statusnya bagus Opsinya Oke itu aja guys Video dari gue hari ini Kalo kalian mau tanya-tanya Komentar aja Kalo gue sempet Pasti gue bales Jangan lupa di like Dan di subscribe ya guys Adios Adios